Seren adalah makhluk yang bernyanyi dengan indah memikat mereka yang lewat sampai mati Setiap seren menggabungkan penampilan seorang wanita dan sekor burung dengan penampilan yang tepat bervariasi Beberapa seniman menggambarkan seren yang memiliki tubuh burung dengan kepala wanita Sementara yang lain membuat mereka terlihat seperti wanita dengan kaki burung Penggambaran seren di kemudian hari membuat mereka tampak seperti wanita, menggoda dan meminimalkan fitur burung mereka Para seren awalnya adalah teman Persephone Ada beberapa mitos mengenai apa yang terjadi pada seren setelah Persephone diculik oleh Hades Dan satu mengatakan bahwa Demeter memberi mereka sayap untuk mencarinya Dan yang lain mengatakan bahwa ia mengutuk mereka karena mereka tidak menghentikan penculikan Mungkin kisah yang paling terkenal tentang seren muncul di Homer, The Odyssey Ketika Odysseus dan anak buahnya berlayar ke dekat mereka Serge telah memperingatkan Odysseus sebelum mempertemukan tentang bahaya seren Dan dia mempersiapkan anak buahnya dengan menyuruh mereka meletakkan lilin lebah di telinga mereka untuk menghalangi lagu itu Mereka kemudian mengikat Odysseus ke tiang kapal ketika dia ingin mendengar apa yang dinyanyikan oleh para seren Lagu yang indah menyebabkan Odysseus memerintahkan agar anak buahnya melepaskan ikatannya Tetapi mereka malah mengencangkan tali dan menunggu sampai mereka jelas dari seren untuk melepaskannya Sementara kisah Homer memiliki dua siren Mitos lain telah melaporkan antara dua dan lima seren Lagu mereka sedih dan indah dan dikatakan untuk memanggil Persephone Memintanya untuk kembali, mereka yang mendengar lagu tidak dapat menolak dan terpikat di lokasi seren Yang berakhir dengan kematian mereka Mengapa pelaut yang menyerah pada lagu ini akhirnya mati terbuka untuk interpretasi? Beberapa percaya bahwa seren adalah kanibal yang memakan pelaut yang mereka pikat Yang lain percaya bahwa seren tidak dapat menyediakan makanan untuk pengunjung mereka Yang pada akhirnya menyebabkan kelaparan Karena pengunjung tidak dapat pergi karena lagu seren Para seren selamat karena sifat ilahi mereka berarti mereka tidak perlu makan apapun Penampilan seren yang lain terjadi di Arganotica Jason melewati Sharon dalam perjalanannya Tetapi seperti Odysseus Ia juga telah diperingatkan akan lagu berbahaya mereka Kali ini oleh Chiron Jason membawa Orpheus Orang musisi, penyair dan nabi Bersama dengan krunya Ketika Orpheus mendengar Sharon bernyanyi Dia memainkan musik yang bahkan lebih indah daripada lagu mereka untuk mendenggelamkan mereka Salah satu anggota kru yang sangat baik, Butas Masih dapat mendengar Sharon dan melompat ke laut untuk berenang kepada mereka Namun Aprodit membawanya ke tempat yang aman Ada beberapa cerita tentang Sharon setelah Homer dan beberapa penulis mengatakan Bahwa ketika seseorang mendengar lagu Sharon dan melarikan diri Sharon ditakdirkan untuk mati Para penulis ini mengklaim bahwa setelah Odysseus dapat melarikan diri dari Sharon Meskipun mendengar mereka Bahwa mereka melemparkan diri ke laut dan mati Kisah lain tentang akhir Sharon adalah bahwa ratu para dewa Hera Mampu membuat Sharon bersaing dengan Muses dalam kompetisi menyanyi Muses mengalahkan Sharon Dan kemudian mencabut semua bulu Sharon untuk membuat mahkota dari mereka Para Sharon begitu hancur oleh kekalahan mereka Sehingga mereka memutih dan kemudian jatuh ke air Masing-masing dari mereka menjadi pulau putih Sharon adalah asal dari istilah lagu Sharon Yang merujuk pada sesuatu yang sulit untuk ditolak Tetapi akan berakhir dengan buruk Salah satu aspek yang paling unik dari Sharon khususnya di Homer Odyssey Adalah bagaimana penampilan mereka yang menggoda para pelaut Tetapi suaranya mereka Lagu mereka dikatakan terjadi di tengah hari Ketika itu tenang dan sunyi Sharon dikatakan tahu masa lalu dan masa depan Tetapi mereka membuat janji palsu Untuk memikat pelaut untuk datang kepada mereka Terima kasih telah menonton!